Sebagai Wemen Kumham yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Tetapi sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari tim penyidik KPK kapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap Edi Hyarye. Awal mula dari kasus ini, Sisko dan juga Saudara, ini berawal dari laporan Ketua IPW Sugeng Teguh Sentosa yang melaporkan kepada KPK pada bulan Maret 2023 atas adanya dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Edi bersama dua rekannya yang merupakan asisten pribadinya dengan nilai nominal senilai 7 miliar rupiah Saudara. Nah berkaitan dengan hal ini atas penetapan Edi sebagai tersangka, ini kemudian muncul tanggapan dari Itu Bagus Arifatuh Rahman yang merupakan set jen dari Kemen Kumham yang mengatakan bahwa beliau yang dimaksud adalah Edi ini tidak tahu menau terkait penetapan tersangka karena Edi sebelumnya belum pernah diperiksa dan juga belum menerima SPDP dan juga Sprindik. Tapi yang diinformasikan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan bahwa pada dua minggu lalu tim penyidik KPK ini sudah menandatangani SPDP pada kasus dugaan suap dan juga gratifikasi pada dua minggu lalu sehingga ini menetapkan empat tersangka, empat tersangkanya ini merupakan tiga orangnya adalah penerima suap dan gratifikasi sedangkan satu orang ini merupakan pemberi suap. Nah KPK ini juga menggandeng PPATK di mana untuk menelusuri sejauh mana aliran dana dan juga transaksi yang mencurigakan. Nah data ini kemudian nanti akan ditelusuri oleh tim penyidik KPK. Nah kasus ini kemudian juga menuai tanggapan dari Mahfud MD. Ia mengatakan bahwa KPK tidak pandang bulu, KPK juga tidak memilih-milih antara wamen, menteri, ataupun kepala daerah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka karena pasti sudah mempunyai cukup alat bukti, Sisko. Baik, lantas Grasia bagaimana peran Edy dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret yang mungkin sudah ada kisih-kisih dari pihak KPK terkait hal ini? Peran dari Edy Hyarie ini kemudian akan saya jelaskan seperti dulu awal mula pertemuan antara Helmut Hermawan dengan Edy terlebih dahulu. Jadi diceritakan bahwa ada seorang pengacara yang bernama Anita, ini memperkenalkan Helmut Hermawan, seorang direktur utama dari PT Citra Lampia Mandiri ke Edy sebagai wamen kumham. Nah, maksud dari perkenalan ini adalah yang pertama adalah untuk konsultasi, kemudian yang kedua untuk meminta perlindungan hukum, serta menanyakan perkara pidana yang dihadapi oleh Helmut Hermawan, berserta dua rekannya yang merupakan pemilik perusahaan dari PT Citra Lampia Mandiri. Nah, hasilnya Edy bilang bahwa kasus ini merupakan bukan kasus tindak pidana, tetapi kasus perdata. Nah, hasil konsultasinya ini, kemudian Edy Hyarie ini memperkenalkan dua asisten pribadinya, yaitu Yogi Ari Rukmana dan juga Yosi Andika ke Helmut Hermawan. Beberapa bulan kemudian, Sisko dan juga saudara Yosi dan juga Helmut ini kemudian mengadakan pertemuan. Nah, isi dari pertemuan ini mengatakan bahwa Yosi bilang ke Helmut bahwa penanganan perkara ini tidak gratis. Ini membutuhkan dana senilai 4 miliar rupiah. Nah, karena melihat angka 4 miliar rupiah ini cukup besar bagi Helmut, maka ia perlu membicarakan terlebih dahulu kepada dua rekannya yang merupakan pemilik perusahaan dari PT Citra Lampia Mandiri ini, saudara. Nah, peran penting dari Edy Hyarie ini adalah, kalau menurut yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Helmut ini, Edy sempat meminta uang senilai 3 miliar rupiah kepada Helmut untuk mengeluarkan SP3 atas kasus di baris krim Polri. Karena menurutnya Edy ini mempunyai kawan di petinggi baris krim Polri yang bisa meruntaskan kasus ini, saudara. Kalau tidak, kalau Helmut ini tidak memberi uang senilai 3 miliar rupiah, maka Edy mengancam mereka akan ditahan kembali di baris krim Polri, saudara. Nah, selain itu Edy juga meminta saham 12,5% tentang soal tambang di PT Citra Lampia Mandiri untuk dirinya, saudara. Nah, berkaitan soal ini, tentunya kuasa hukum dari Helmut Hermawan membantah jika kliennya ini melakukan suap dan gratifikasi. Justru menurutnya perkara ini adalah murni pemerasan karena murni pemerasan dan juga ancaman yang dilakukan oleh Wamen Kumham Edy Hiari kepada korbannya Helmut Hermawan. Nanti kita akan tunggu bersama Sisko dan juga saudara. Seperti apa perkembangan selanjutnya? Tentu saja kita akan tunggu perkembangannya. Apakah memang benar ada dugaan pemerasan dan juga penarikan sejumlah dana seperti itu yang dilakukan oleh Wamen Kumham. Dan kita akan tunggu bagaimana proses yang berkembang di KPK dan konstruksi perkaranya secara lengkap. Terima kasih, Gracia Adur yang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK.